selamat datang kembali di youtube channel aku oke di video kali ini aku akan bahas tentang bully kalian pasti udah gak asing dengan kata bully aku menempatkan bully di video pertama aku karena akan berlanjut pada beberapa video aku ke depannya disini aku gak bahas tentang pelaku namun aku akan bahas tentang korban aku akan bahas berdasarkan teori-teori yang ada namun aku juga akan lebih banyak menekankan dari versi aku sendiri dimana aku pernah mengalami bullying dalam waktu yang cukup lama bullying sendiri dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan yang artinya segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus menerus aku juga salah satu korban bullying sejak usia 6 tahun tepat di saat aku masuk dekat berlanjut lagi di kelas 1 SD sampai dengan 3 SMA bullying yang paling banyak aku terima adalah secara verbal dan relasional kalau secara fisik ya aku pernah didorong dipukul dan ditendang dan itu pun gak sering atau bahkan cuma sekali atau dua kali aja kalau secara verbal itu kayak dipanggil dengan nama julukan yang jelek yang buruk jadi sejak SD itu aku gak pernah lagi dipanggil dengan nama hasil aku hampir semua anak panggil aku dengan nama julukan tersebut saat aku SMP aku pindah sekolah dan ternyata aku masih mendapatkan bully jadi saat saya SMP dan SMA lebih banyak lagi julukan yang aku dapat dan terima gak terima mau gak mau ya aku harus nengok dan meyayakan saat mereka panggil aku dengan julukan tersebut karena dari jurnal yang aku baca juga bahwa perkataan yang negatif akan dianggap benar oleh si anak atau korban belum tersebut sehingga melihat dirinya itu sebagai seseorang yang salah dan merendahkan dirinya sendiri selain itu aku juga pernah diecek dihina diancam dipermalukan direndahkan dan juga mendapatkan body shaming dan itu semua udah kayak jadi makanan aku sehari-hari tadi aku juga bilang ya bahwa aku itu dibully secara rasional yaitu bullying tidak langsung itu tuh seperti dikucilkan dikosipkan tidak dikucertakan dan yang paling sakit adalah saat di fitnah tindakan bullying lain yang aku juga terima tuh kayak barang aku dirusak barang aku dicuri terus dimintai uang atau dipalak tapi tindakan bullying yang ini tuh bukan yang setiap hari hanya pernah aja yang setiap hari yaitu secara verbal jadi dari sejak SETK sampai selama itu artinya aku mengalami bullying selama 13 tahun dan berjalannya waktu ternyata itu telah membentuk kepribadian dan karakter aku yang pastinya lebih ke arah negatifnya jadi dari jurnal yang aku baca juga bahwa bullying juga merupakan pestiwa traumatik dan menyakitkan bagi yang mengalaminya terutama pada anak-anak usia dini atau pelajar itu kenapa korban nantinya tetap masih merasakan dengan dampak psikis lebih dari 40 tahun dan beresiko tinggi untuk mengalami depresi dan kecemasan serta kemungkinan memiliki kualitas yang lebih rendah pada usia 50 tahun tapi ternyata teori itu bener oke taruhlah sekarang aku kan 30 tahun 5 tahun yang lalu di saat aku belum berdamai dengan diri aku sendiri di saat aku masih melihat terus ke masa lalu dimana aku dibully itu nyatanya perkataan bullying tersebut ejekan-ejekan tersebut terhadap diri aku itu seperti masih melekat jadi dampaknya itu memang benar-benar buruk ya kehidupan aku sendiri mungkin orang-orang yang melakukan tindak bullying itu juga gak merasa bahwa orang yang dia bully akan sangat amat terpuruk di kehidupan sehari-harinya memang tampak seperti gak terlihat ya dari luar karena korban akan menjalani kehidupannya seperti biasa tapi sering berjalannya waktu hal ini akan menggerogoti jiwanya sehingga menjadi depresi itulah kenapa ada dimana titik korban itu gak sanggup gak kuat maka mereka akan melakukan tindakan bunuh diri dan aku agak kaget juga waktu aku baca jurnal buku ataupun artikel yang aku baca ataupun aku nonton video dari youtube yang berkaitan tentang bullying ternyata dampak yang korban rasakan itu hampir semuanya sama dengan yang pernah aku rasakan namun pastinya setiap korban akan beda dalam menikapinya salah satunya tergantung ada atau enggaknya dukungan dari keluarga dan juga dekat atau tidaknya dia dengan Tuhan aku akan jelasin dampak bullying dari teori-teori yang aku baca dan dari pengalaman aku sendiri baik itu secara mental emosional dan fisik aku akan jelasin dulu dampak bullying secara emosional yang pertama gak ada minat akan banyak hal yaitu gak seakan gak ada minat akan banyak melakukan banyak hal karena takut akan kritikan karena masa lalu yang selalu di ejek jadi setiap mau memulai melakukan sesuatu yang baru tuh selalu mikir panjang bukan berpikir gara-gara atau berhasil tapi yang dipikirin adalah ketidaksiapan menerima kritikan bahkan hinaan lagi atas sesuatu yang nanti akan dibuat selanjutnya dampak yang kedua secara emosional yaitu takut untuk bergaul karena dalam hal ini aku takut akan penolakan jadi aku berpikir tuh daripada aku gak diterima di suatu komunitas ataupun bergaulan lebih baik aku gak terjun untuk mencari-cari komunitas atau pertemanan yang ketiga adalah tidak ada rasa percaya diri hilangnya rasa percaya diri ini karena merasa bahwa perkataan atau ejekan yang diberikan di masa lalu itu benar jadi aku mengklaim bahwa ejekannya dinyatakan terhadap aku itu masih beraku jadi aku juga gak percaya diri di depan banyak orang maupun orang yang baru aku kenal selain itu termasuk juga gak percaya diri untuk memulai sesuatu yang baru karena udah overthinking dengan reaksi orang-orang yang akan menilai ataupun mengkritik apa yang aku lakukan yang keempat yaitu sensitif jadi gini pernah gak sih kalian merasa ketrigger akan sesuatu hal misalnya atas ucapan seorang atau tindakan seseorang kalian ketrigger jadi kalian tuh langsung merasa kesel atau marah atau kalian malah sedih bahkan bisa sampai nangis padahal orang tersebut gak ada maksud apapun ke kalian untuk menyakiti hati kalian tuh gak ada bahkan mungkin itu adalah hal yang superless secara umum tapi karena kalian punya masa lalu yang dibully itu masa lalu yang gak enak itu jadi kalian merasa ketrigger kalian merasa sensitif akan hal itu contoh di aku misalnya ada yang menertawakan fisik aku pasti aku langsung ngedrop kesel dan malu anehnya juga kalau ada yang nyuci aku aku jadi gak percaya dan dalam hati aku tuh malah dua orang itu tuh bohong karena yang udah tertanam di hati dan pikiranku tuh masih sama seperti yang dulu yaitu inan-inan dan ejekan-ejekan gitu oke jadi aku mau cerita pengalaman aku dulu ya waktu aku kelas 2 atau kelas 3 SMA jadi kalian pasti pernah denger kalimat kelise inilah kalau cantik itu relatif tapi saat aku mengalami pembulian itu aku mendefinisikan cantik itu dengan kulit yang putih gitu akhirnya pada titik dimana aku stress dan depresi aku seperti menemukan sebuah solusi untuk bisa dibilang cantik dan itu terbukti gitu jadi waktu dulu tuh aku pakai krim wajah kayak yang mungkin yang labal-label gitu ya yang 3 hari itu pun langsung mengalami penglepasan dan aku malu untuk masuk sekolah tapi aku tetap masuk gitu karena salah satunya aku gak mau ketinggalan pelajaran karena pelajaran berat-berat banget materinya kalau gak salah pas udah seminggu tuh kulit wajah aku tuh langsung jadi putih gitu lah halus gitu dan bener aja beberapa muci aku cantik gitu dan itulah kenapa aku mendefinisikan saat itu bahwa cantik itu adalah yang berwajah putih dan waktu istirahat sekolah aku papasan sama temen aku dan dia kaget gitu dan dia langsung bilang wih putih banget pake daya ya gitu terus kalau kalian gak tau daya daya itu kayak pemutih pakaian gitu kayak semacam ringso langsung aku ngerasa ya iya kalian pake daya gue rendeng muka gue pake daya biar putih gitu kan oke jadi dulu aku tuh buat kesimpulan gini ya waktu SMA dulu gitu otak lo pas-pasan atau gak pintar-pintar amat lah tapi cantik lo bakal punya kaca lo punya banyak temen lo diakuin tapi kalau lo pintar lo punya skill dan talenta di bidang tertentu lo hanya akan dimanfaatkan lo dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan mereka tapi keberadaan lo gak diakuin sebagai teman atau geng ataupun bahkan sahabat mereka sampai pada akhirnya membawa ke dampak yang kelima yaitu selalu curiga terhadap orang lain ini tuh dampak yang menurut aku juga parah di hidup aku sendiri aku memiliki teras isu sama semua orang karena aku menganggap mereka hanya memanfaatkan aku aja tapi sebenarnya mereka malu punya temen seperti aku jadi jika sekiranya ada yang bener-bener tulus sama aku ya aku jadi anggap itu cuma topeng dan benarlah ini memang bawa dampak yang buruk di hidup aku oke aku akan bahas lebih lanjut tentang seluruh curiga terhadap orang lain nanti di next video karena itu tuh akan banyak pelajaran juga yang bisa kalian ambil dampak ke-6 adalah traumatik disini aku lebih sering mengalami mimpi buruk dimana mimpinya tuh aku masih sering dibully jadi saat bangun tidur tuh aku ngerasain sesek itu di dedaku karena di dalam mimpi tuh aku lagi nangis karena dibully jadi secara alam bawah sadar ternyata aku masih belum bisa menerima dan berdamai dengan masa lalu dari bulian tersebut dampak ke-7 adalah depresi menurut jurnal semakin sering pelajar mengalami tindakan bullying maka semakin berat depresi yang dialami jadi aku mengalami bullying selama lebih dari 12 tahun aku pernah mengalami depresi bahkan saat bully itu terjadi dan saat sudah berakhir jadi udah gak ada bulian lagi sama seperti yang aku bahas di awal apabila pada anak-anak usia dini atau pelajar mengalami bullying maka akan tetap merasakan dampak psikis lebih dari usia 40 tahun nah aku gak mau ya wicet sendiri bahwa aku depresi berat atau ringan karena aku gak pernah periksa tapi dari teori yang aku baca dan aku pun lulusan psikologi maka aku bisa bilang kalau aku masuk dalam kategori depresi yang berat dampak sejarah emosional yang terakhir adalah berpikir untuk melakukan bunuh diri oke beberapa kali aku pernah memelakukan bunuh diri dan yang paling kuat adalah saat masih SD sekitar kelas 5 atau 6 terus waktu kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA disini aku gak akan cerita detail beri apa aja yang akan yang aku terima intinya udah aku sebutkan sebelumnya ya dan orang yang pastinya tau semua bullying yang pernah aku alami ini cuma mamaku aja selain itu aku juga udah memahamkan masalah aku dan aku udah bergamai dengan masalah aku itulah kenapa aku bisa share hal ini ke kalian tanpa ada rasa marah dan dendam tentang masalah selain itu dampak bullying secara fisik itu tidak makna nafsu makan atau susah makan walaupun tubuh aku kecil dari dulu apa itu aku istri itu aku anak paling kecil mumil diantara anak lainnya tapi aku gak susah makan jadi teori ini seperti gak berlaku buat aku namun dari beberapa kasus bullying yang aku baca gak adanya nafsu makan itu banyak dialami porban karena stress dan depresi yang mereka alami terus yang kedua sering merasakan sakit disini aku rasakan adalah pusing gitu karena stress dan tekanan batin yang aku alami selain pusing paling aku cuma ngerasa kayak badan aku tuh merasa hangat gitu merasa hangat itu disini tuh kayak aku kayak ngerasa stress sama pikiran gitu mikirin kayak kayak kok dibully terus nih tiap hari gitu kan di sekolah terus kayak gini misalnya contoh kayak pembagian kelompok deh gitu aku langsung badannya tuh pasti langsung ngerasa hangat gitu ngerup terus apalagi pusing karena aku udah kayak ngerasa yakin nih gitu gak ada yang mau sekolompok sama aku gitu jadi sampai sini aja video tentang bully dari aku disini aku hanya memberikan suatu dampak apa yang dialami akibat bully dan karakter dan sifat apa yang terbentuk akibat mengalami bully jadi kedepannya aku masih akan membuat video yang berkaitan dengan dampak bully kalau kamu juga punya kisah yang sama dengan aku ataupun malah kamu sedang di fase ngalamin bully saat ini kamu bisa share sama aku di kolom komentar semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan kiranya tutup jiwa dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan bye-bye see you in the next video